Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bang Aksa Ide jualan kali ini yaitu es teh jumbo, tapi bukan es teh racikan khas Solo loh ya, melainkan es teh jumbo khas Jogja Pada umumnya jualan es teh jumbo itu racikannya mengadopsi dari racikan teh khas angkeringan Solo, Jogja dan sekitarnya Tes Solo pada umumnya lebih menonjolkan rasa sepet, wangi juga kental Tapi untuk teh khas Jogja, lebih menonjolkan rasa pahit sedikit sepet, kental juga wangi yang kuat Nah, di video kali ini saya akan memberikan referensi racikan teh khas Jogja yang juga bisa diaplikasikan untuk ide jualan es teh jumbo Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara meraciknya es teh jumbo khas Jogja ini, simak videonya sampai akhir Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini Nah, untuk bahannya disini saya gunakan 4 varian teh sekaligus yang nantinya saya akan mix menjadi satu Yang pertama yaitu teh catut yang kemasan 80 gram Kemudian yang kedua teh poci kemasan kuning 40 gram Yang ketiga teh jawa premium kemasan 40 gram warna kuning Yang keempat yaitu teh tang kemasan biru 40 gram Kenapa teh catut saya gunakan lebih banyak? Karena teh ini jadi khasnya teh di Jogja Oke, sambil meraciknya saya akan sedikit mereview ya Yang pertama teh catut Saya buka bungkusnya dan aromanya itu sudah tercium kuat sekali loh ya Seperti ini rajangan tehnya, agak sedikit kasar dan juga batangnya tidak terlalu banyak Aromanya wangi melati dan sedikit tercium wangi gula batu Kalau sudah diseduh, rasanya sepet, sedikit pahit, tapi seger dan tehnya ini cenderung pekat Oke, saya masukkan ke dalam wadah Teh yang kedua yaitu teh tang Teh tang ini diproduksi oleh pabrik yang sama dengan teh catut Tetapi memiliki karakter yang berbeda Oke, saya buka bungkusnya Untuk rajangan tehnya sedikit lebih kasar Banyak batangnya Teh tang ini memiliki karakter rasa Sedikit sepet, sedikit pahit Wangi melatinya soft atau lembut Oke, saya masukkan ke dalam wadah juga Teh selanjutnya yaitu teh jawa premium Saya buka bungkusnya Untuk rajangan tehnya sedikit lebih halus Dan sedikit juga batangnya Karakter rasanya seger, cenderung tidak pahit, sedikit sepet, dan ada aroma khas seperti daun terbakar Mungkin karena proses pengolahan teh jawa ini mempertahankan proses tradisional dan disangrai di kuali Dan teh yang terakhir yaitu teh poci Oke, saya buka bungkusnya Untuk tekstur rajangan tehnya sedikit halus juga Sedikit batangnya Dan warnanya lebih agak hijau kekuningan ya Teh poci ini memiliki karakter rasa aromatik sekali loh ya Karena seperti ada poci-poci-nya gitu Dan seperti teh yang diseduh di poci tanah liat Dan aroma wangi melatinya juga kuat Oke, saya masukkan juga ke wadah Kemudian tutup wadahnya Dan campur tehnya dengan cara seperti ini Dikocok ataupun dikobok seperti ini ya Untuk cara mencampurnya ini Teman-teman bisa menggunakan cara yang lain Tidak harus sama dengan di video ini Nah, karena saya hanya akan membuat biang teh di takaran 2 liter Maka teh yang saya gunakan hanya 30 gram saja Dan saya gunakan timbangan atau scale Agar takarannya pan Seperti ini ya, 30 gram tidak kurang atau lebih Tahap berikutnya, siapkan panci Dan masukkan teh ke dalam panci Lalu rebus dengan air sebanyak 500 ml saja Untuk lama merebusnya, itu kisaran 15-30 menit Agar tehnya ini benar-benar mateng Sesekali aduk-aduk ya Agar tehnya itu matengnya merata Dan airnya sampai berbusa Atau meletup-letup seperti ini Kalau sudah dirasa cukup merebusnya Siapkan wadah, lalu saring tehnya Lalu tambahkan air putih mateng ya Kedalam wadah sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml Jadi, biang tehnya yang direbus tadi 500 ml Dan ditambah 1,5 liter air putih mateng Nah, seperti ini Warnanya masih pekas sekali loh ya Di takaran 2 liter ini Kemudian kita bisa buat jualan Dengan menggunakan cup ukuran 22 oz Atau jumbo seperti ini Lalu tuangkan biang teh ke dalam cup Untuk di tiap cupnya Saya rekomendasikan biang tehnya ini Sebanyak 200-250 ml Tetapi, saya disini gunakan Sebanyak 250 ml Di masing-masing cupnya loh ya Karena biang tehnya ini masih tawar Untuk menjadikan teh ini manis Saya tambahkan gula cair sebanyak 50 ml Untuk perbandingan gula cairnya Ini 1 kg gula Dimasak dengan 700 ml air Karena jiger yang saya gunakan ini Ukuran 40 ml Jadi, pertama Di masing-masing cup Saya tuang 40 ml Lalu, saya tambahkan lagi 10 ml di masing-masing cupnya Dan, yang terakhir Tambahkan es batu Hingga cupnya ini penuh Saya sarankan ya Agar rasanya Tiap cupnya itu sama Maka, tuangkan tehnya dulu Baru esnya Nanti, kalau esnya terlebih dulu Pasti takaran tehnya Di masing-masing cup Pasti beda Dan, seperti ini hasilnya Ide jualan es teh jumbo Kas Jogja Dengan mengadopsi racikan teh Yang menjadi ciri khas Angkringan-angkringan di Jogja Sekali lagi, resep ini Hanya referensi saja loh ya Bila ingin membuat dalam Takaran lebih banyak Tinggal dikalikan saja takarannya Teman-teman juga bisa mengganti bahan Takaran serta cara Meraciknya sendiri di rumah Sesuai selera Teh dengan kemasan jumbo Seperti ini Biasanya di daerah Jogja dan sekitarnya Dijual dengan kisaran harga 3 ribuan saja Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax